Pada video kali ini, gue akan bahas mouse gaming yang bisa berevolusi. Hmm, maksudnya? Pada video kali ini, gue akan bahas mouse gaming dari salah satu brand yang cukup terkenal banget, yaitu adalah ROG. Dan yang akan gue bahas kali ini adalah ROG Strix Evolve. Yang ini mouse-nya. Dengan banyaknya mouse gaming di luar sana, ROG mencoba membuat sesuatu yang berbeda. Dan akhirnya, mereka membuat ROG Strix Evolve ini, yang dibanderol dengan harga 1 jutaan. Terus apa sih yang sebenarnya membuat mouse gaming yang ini berbeda dengan mouse gaming yang lainnya? Jadi mouse gaming ini mempunyai top cover yang bisa kalian ganti-ganti, dan gue sendiri sebenarnya cukup kaget ketika gue pertama kali buka boxnya. Terus top cover tadi, sebenarnya gunanya itu apa sih? Jadi ROG Strix Evolve ini udah menyediakan 2 top cover yang bisa kalian ganti-ganti dan juga kombinasikan untuk merubah bentuk dan juga ergonomik bagi si penggunanya. Walaupun fitur ini itu sebenarnya udah ada di brand-brand lain, cuma emang masih jarang. Balik lagi, kombinasi desain ergonomiknya itu bisa kita atur jadi 4. Yang pertama adalah yang right-handed, yang kedua adalah yang left-handed, yang ketiga adalah amberexious high profile, dan yang keempat amberexious low profile. Walaupun gue gak tau nyebutnya bener apa enggak. Dengan opsi tadi, kalian bisa memilih desain ergonomik mana yang cocok buat kalian. Dan menurut gue itu adalah fitur yang berguna banget. Karena kan setiap orang, itu tangannya berbeda-beda. Dan grip yang mereka gunakan juga pasti berbeda. Ada yang biasa pake claw, fingertips, palm, atau mungkin dua tangan sekaligus. Dan menurut gue, fitur ini itu menarik banget. Karena kalian bener-bener bisa ngatur mouse gaming kalian, itu mau kayak gimana. Tapi gue sendiri merasa agak aneh, kalau misalnya pake top cover yang high di bagian kirinya. Jadi feel clicky-nya itu malah kurang berasa. Apalagi ketika gue pake yang high di bagian dua-duanya, itu malah berasa kayak ngambang. Tapi baik lagi, itu subjektif sih. Mungkin karena fitur tadi, mouse ini disebut evolve. Yang seakan-akan mouse gaming yang berevolusi. Kalau dari tadi kita bahas top covernya mulu, mendingan sekarang kita bahas mouse gaming ini, itu lebih mendalam. Kalau dari sisi penampilannya, menurut gue mouse ini, itu enak banget buat dilihat. Jadi bentuknya gak neko-neko, gak aneh, tapi tetep berasa premium. Di bagian samping kiri dan kanannya, mouse gaming ini mempunyai tekstur semacam karet. Dan juga mempunyai motif yang khas ROG. Yang menurut gue udah keliatan keren banget. Tapi untuk teksturnya sendiri, gue kurang suka. Karena ketika gue pake mouse ini, buat main berjam-jam, itu teksturnya malah berasa kayak lengket gitu. Gak ada keset-keset sama sekali. Mungkin itu karena motifnya kali ya. Untuk samping kiri dan kanannya, kalau disediakan 4 tombol tambahan yang bisa kalian atur. Dan kalau ngebahas build quality-nya, gue sendiri agak kecewa. Karena mesti terkesan biasa aja. Walaupun dengan harganya cukup tinggi. Tapi untuk scroll wheel-nya, menurut gue udah enak banget buat dipake dan juga dipencet. Udah gitu jarak antara scroll wheel sama DPI-nya, itu menurut gue udah pas banget. Walaupun tombol DPI-nya, itu menurut gue terlalu kecil dan juga agak mengganggu. Walaupun kata temen gue sih biasa aja. Dan seperti yang bisa kalian lihat di awal, kalau misalnya mouse ini udah punya fitur RGB. Dan efek RGB-nya itu bisa kalian atur lewat software yang udah disediakan. Tapi menurut gue, efek RGB-nya itu terkesan masih biasa aja. Udah gitu penempatan RGB-nya itu cuma di bagian belakang dari mouse-nya. Itu kayak standar banget. Tapi mungkin dari kalian, itu ada yang suka sama efek yang simple dan juga standar kayak tadi. Dan sedikit info aja, kalau misalnya mouse gaming ini udah men-support ROG Aura Sync. Kalau ngebahas way dari software-nya, menurut gue udah cukup bagus. Tapi kalau gue boleh kasih saran, mengingin warna untuk font-nya itu dibuat agak lebih terang. Jadi biar bisa lebih kebaca. Dalam software-nya, settingan yang disediakan udah cukup lengkap. Kalian disediakan sampai 3 profile. Dan kalian bisa ngatur kayak tombolnya, performa, RGB, makro, kalibrasi. Dan yang kalian dijelasin satu per satu. Untuk settingan tombolnya, itu seperti biasa, kalian bisa ngatur tombol dalam mouse gaming ini kayak tombol tambahan atau semacamnya. Dalam performa, kalian bisa ngatur 2 settingan DPI, dari 50 sampai 7500, angel snapping, polling rate, akselerasi, dan juga kecepatan respon dari tombolnya. Kalau kalian aktifin fitur kalibrasinya, kalian bisa ngatur jarak lift off dari mouse gaming ini. Dan kalian bisa ngatur kayak low, medium, dan juga high. Dan gue sempet tes juga jarak lift off-nya. Dan emang ngaruh, cuma tipis banget. Mouse ini, itu masih wired. Tapi untungnya, kabelnya itu udah beredet. Dan juga cukup panjang, yaitu sampai 2 meter. Setelah tadi kita bahas penampilan dan segala macem, mendingan sekarang kita bahas dari sisi performanya. Grip dari mouse ini, itu menurut gue udah cukup nyaman. Karena balik lagi ke poin yang top cover tadi, kita bisa ngatur desain ergonomis mana yang cocok buatan kita. Dan biasanya yang gue pake adalah yang ambitious low profile. Sensor yang digunakan mouse gaming ini adalah optical sensor PMW 3330. Yang menurut gue udah cukup bagus. Tapi mungkin lebih bagus kalau ganti yang 3360. Tapi perbedaan juga tipis sih. Untuk klik ri dan kanannya, mouse gaming ini menurut gue udah bagus banget. Jadi responnya tuh cepet. Dan juga untuk klik ri-nya, itu nggak berat dan nggak ringan juga. Jadi pas banget. Mouse gaming ini juga mempunyai 150 IPS, dan juga 30G acceleration. Dan untuk switch-nya, mouse ini dimpunyai Omron Switch yang bisa tahan sampai 50 juta klik. Mouse ini itu terbilang berat. Jadi kalau emang kalian pencinta mouse yang berat, bolehlah mouse ini kalian tengok. Untuk geser kiri dan kanannya, menurut gue mouse ini kurang enak. Tapi mungkin karena gue biasa pake mouse yang ringan. Seperti biasanya, kayaknya nggak lengkap kalau kita nggak coba mouse gaming ini buat main game. Kalau gitu, mendingan langsung aja kali ya. Oh iya, untuk game yang gue mainin sekarang adalah game CSGO. Oh iya, seperti yang bisa kalian lihat, gue main di map training ini, biar kalian lebih jelas aja. Ngomong-ngomong, gue main di mousepad-nya RUG, dan gue pertama kali main di mousepad yang ini gede banget, kayak sajadah buat anak-anak, anjir. Ini buat yang bisa kalian lihat, untuk geser kiri dan kanannya, ini menurut gue udah cukup enak sih. Udah gitu buat feel click-nya, yang seperti tadi gue bilang, itu ini nggak terlalu keras, nggak terlalu enteng juga. Jadi itu menurut gue udah pas banget. Selain itu, kalau misalnya dari feel dari mouse-nya sendiri, ini dari sini ke sini, menurut gue udah cukup presisi sih. Jadi ya, overall menurut gue not bad lah. Nah, setelah dari tadi gue udah main game, untuk kesimpulannya sih menurut gue, buat main CSGO segala macem, mouse ini udah enak banget. Walaupun, emang bukan tujuan yang buat main game FPS doang sih. Cuma kalau buat main game FPS kayak CSGO, CSGO ini udah cocok banget. Ini gue saranin banget buat kalian. Walaupun lebih kasual kali ya, kalau buat kompetitif, udah kena-kena dari tadi loh hebat. Nah, dari tadi gue udah nyembahin mouse ini buat main CSGO, dan sampai sekarang sih masih belum ada masalah ya. Dan walaupun mouse ini berat, gue buat nyesuai ini juga nggak terlalu lama juga sih, walaupun udah pake mouse ini udah beberapa minggu kemarin. Kalau gitu, mendingan sekarang langsung aja kita balik ke setup yang sebelumnya ya. Setelah tadi kita bahas dari top cover, penampilan, serta performanya, mendingan sekarang kita lanjut aja ke kesimpulannya. Jadi, apakah mouse gaming ini itu worth it untuk dibeli? Kesimpulan dari gue, untuk mouse gaming ini itu udah menarik banget. Jadi dari segi penampilan, performa, dan juga top covernya aja, itu udah membuat satu impresi yang baik banget buat gue. Cuma untuk worth it atau nggaknya buat dibeli, ini langsung aja kita bahas. Untuk worth it atau nggaknya, kalau emang kalian pencinta gear gaming dari ROG, mouse ini cocok banget buat kalian beli. Tapi untuk gue pribadi, gue akan mempertimbangkan fitur-fitur apa aja, yang bisa gue dapet dengan harga segitu. Tapi banyak lagi, itu pendapat pribadi masing-masing sih. Terus, apakah top cover itu berguna banget? Pada awalnya, mungkin ya berguna banget. Cuma misalnya kalau udah gunakan settingan yang pas, justru sisa-sisa dari top covernya, itu malah nggak guna, dan kayak kesimpen doang. Secara overall, kalau misalnya gue disuruh kasih nilai, dari 1 sampai 5, buat mouse gaming ini, hmm, kayaknya gue kasih solid 4. Oke guys, mungkin itu aja review yang bisa gue sampaikan, dari ROG Strix Evolve ini. Kalau misalnya kalian ada kritik ataupun saran, bisa langsung komen kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa juga nih, buat like, share, dan juga subscribe ke channel ASTMedia. Untuk membantu channel ASTMedia maju ke depannya, dan memberikan konten-konten yang lebih berkualitas. Gue Lae, sampai jumpa di video lainnya. sub indo by broth3rmax